Intro Shalom sahabatku dan kisah Tuhan Pertemu kembali dengan saya Kersaw Goh di channel ini Ya teman-teman di kesempatan ini Saya akan mengajak kita Membahas Satu berita yang sedang viral Ada tulisan Yang diterbitkan oleh Liranews.com Yang ditulis oleh Husni pada 5 Oktober 2022 Itu sudah di Dilihat dibaca oleh 20.884 orang Nah judulnya Alami Diskriminasi Siswa Roh Kris SMA N2 Depok Tak boleh pakai ruang kelas Intinya teman-teman Siswa-siswi ini Tidak diperkenankan Menggunakan fasilitas Pada waktu Mereka melaksanakan Roh Kris Itu yang diberitakan Di dalam tulisan ini Kurang lebih Begitu Dan sekarang Saya langsung mengajak kita Untuk melihat Pesan Dari Pak Menteri Nadiem Makarib Dia Meminta Supaya diskriminasi Di SMA N2 Depok Dihapuskan Dia katakan begini Saya prihatin atas Diskriminasi yang dialami Oleh pelajar Beragama Kristen Di SMA N2 Depok Satuan pendidikan Harus Merdekah Dari diskriminasi Sekolah sudah seharusnya Menjadi ruang Aman Nyaman Dan menyenangkan Bagi semua Peserta didik Untuk pelajar Dan mengembangkan diri Terlepas dari Identitas Yang melekat Pada dirinya Itu yang dikatakan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarib Intinya teman-teman Pak Menteri Menekankan Supaya Diskriminasi Tidak terjadi Dan harusnya Siswa mendapatkan Tempat yang nyaman Aman Pada waktu dia Belajar Di sekolah Dan juga menjalankan Keyakinannya Tetapi Setelah saya membaca Beberapa berita Ternyata Pihak SMA N Sudah memberikan Klarifikasi mereka Di dalam surat ini Mereka membuat Klarifikasi tentang Pemberitaan masalah Diskriminasi Di SMA N2 Depok Mereka meluruskan Poin pertama Yang mengatakan Bahwa semua siswa ini Menggunakan ruang multi Namun sekarang Dilarang Inti dari Surat ini Klarifikasi Dari pihak sekolah Mereka mengatakan Tidak ada Terjadi Diskriminasi Di sekolah tersebut Nah itu Pengakuan Dari pihak sekolah Dan teman-teman Saya mendapat juga Satu Video Dimana DPRD Kota Depok Juga langsung Memberikan respon Dan dia hadir Di sana Dan juga Langsung bertemu Dengan pihak sekolah Dalam hal ini Kepala sekolah Mari kita dengarkan Cuplikan videonya Saya menjamin Sama mereka Saya tangguhannya Bahwa mereka Tidak ada Diskriminasi Saya tangguhannya Saya agak mengeris Sebenarnya Itu maksud saya Kenapa Diskriminasi terhadap mereka Ini Saya asumsi Diskriminasi Jadi bapak yang Bukan Masus Saya Saya Ngomong sama mereka Karena mereka Sebentar Saya menolak Bapak Mengambil Sokal mereka Bukan Saya mengambil Ya sudah Saya bukan mengambil Perjalanan bapak Bisa menginfirmasi Mereka Saya jatuh Mereka Mereka nanti Ngecerita Saya tidak bilang Saya tidak bilang Polisi ini ada Segini Enggak Tetapi Dalam polisi ini Biar perempuan 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 Ayo Ada perempuan Biar perempuan Jadi Pak Benny Yang mengambil Alih Perempuan Biar perempuan Berjalanin Ya Berlaku Saya Mohon maaf Kamu merasa Di sini ada Perbedaan Dari Diritimasi oleh guru Atau teman-teman Diburu Ada enggak Gara-gara Agama Hmm Terima kasih. 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 Dan kita berharap supaya ini dihentikan dan sekolah negeri harusnya lebih maju. Seperti pesan dari Pak Menteri harusnya sekolah tersebut harus menjadi tempat bagi semua agama. Mereka semua, mereka semua, kita semua harus menikmati kenyamanan, ketenangan, kesenangan di dalam dunia pendidikan. Dan tentu kita juga berharap, dan berdoa kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan supaya siswa-siswa ini, walaupun mereka mengalami intimidasi, kiranya mereka tetap dikuatkan. Iman mereka tetap dikuatkan. Tuhan semangat untuk setiapnya menjadi sebalik. Dan belajar pueden sebagainya untuk sebuah tanpa tubuh kemurutin, dan mereka boleh menjadi anak yang tetap hidup dengan Tuhan. Kiranya kasus ini juga tidak terjadi lagi di SMA-SMA negeri Yang dimana kita tahu di dalamnya bukan hanya satu agama saja yang ada di dalamnya Harusnya memang kita semua mendapatkan perlakuan yang sama Supaya kita bisa beribadah, menikmati persekutuan bersama dengan teman-teman seiman di sekolah negeri Kiranya kasus ini boleh selesai kalau itu benar terjadi Dan kiranya sekolah SMA negeri 2 Depok ini juga boleh berbenah Tuhan memberkati, sampai ketemu di video selanjutnya Shalom